Mengamuk, karena timnas kebanggaannya dikandaskan Indonesia. Supporter Malaysia turun ke jalan dan lakukan aksi demo besar-besaran di depan kantor Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Mereka menuntut agar Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamin dan pelatih Malaysia, UU 19, Juan Torres Garrido segera mengundurkan diri. Sebelumnya, Juan Torres Garrido mendapat kritik tajam dari publik Sepak Bola Malaysia, karena Malaysia baru saja menderita kekalahan dari timnas Indonesia UU 19 di babak semifinal piala AFF, UU 19 2024. Sebagian besar dari mereka mengatakan, Laga melawan Indonesia sangat penting untuk dimenangkan, kami lebih sedih ketika kalah dari Indonesia, dibanding kalah dari Thailand maupun Vietnam, ucap salah satu fans Malaysia. Dilansir Ball Ballen News, dari-dari gol, para penggemar Malaysia juga meluapkan kemarahan mereka di akun media sosial Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Kita perlu memecat pelatih Juan Torres dan menemukan seorang pengganti seperti Park Hang Seo atau Shin Taeyong, tulis salah satu penggemar Malaysia. Itu adalah pertandingan yang paling tidak enak ditonton. Tidak ada perubahan taktik dan alasan kelalahan pemain tidak ada gunanya. Jika Anda tersingkir dari piala AFF UU 19, pelatih harus mudur, dan asosiasi akan merekrut pelatih asing dengan keterampilan taktis yang baik seperti Shin Taeyong, tulis netizen lainnya. Pada laga semifinal tersebut, timnas Indonesia UU 19 benar-benar mendapat ujian berat saat melawan Malaysia. Di awal babak pertama, meski Garuda Nusantara lebih mendominasi penguasaan bola, tapi Malaysia selalu mampu memberikan ancaman berbahaya. Pertarungan sengit terjadi sepanjang babak pertama, tapi baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama kesulitan untuk mencetak gol. Di awal babak kedua, pelatih Indras Jafri menarik keluar Arkan Kaka dan Figo Dennis, serta memasukkan Rizky Afrisal dan Arlian Syah Abdul Manan. Hasilnya sangat positif. Serangan Indonesia meningkat drastis. Timnas Indonesia UU 19 akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-78. Berawal dari kemelut di kotak penalti Malaysia, melalui situasi sepak pojok, Al-Fahrezi Buffon berhasil melepaskan tendangan keras. Bola sempat mengenai satu pemain Malaysia dan membentur tiang gawang. Tapi bola kemudian membentur keeper Muhammad Hazik dan masuk ke gawang. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga laga usai. Di babak final piala AFFU 19 2024, Senin 29 Juli, Indonesia akan melawan Thailand yang berhasil mengalahkan favorit juara, Australia. Misi juara tentu tak akan mudah didapatkan lantaran Thailand bukan tim sembarangan. Tim muda gajah perang adalah tim paling sukses bersama Australia, dengan masing-masing lima gelar juara AFFU 19. Thailand juara pada edisi 2002, 2009, 2011, 2015, dan 2017. Mereka mampu lima kali juara dari tujuh final yang dijalani sepanjang 19-12 kali turnamen. Meski di atas kertas rekam jejak Thailand jauh lebih sukses dari Indonesia, Jens Raven dan kawan-kawan punya peluang besar untuk menang kali ini. Kolektivitas tim jadi kekuatan utama tuan rumah dalam perjalanan menuju final. Indonesia jadi salah satu tim paling produktif di piala AFFU 19 2024. Selain itu, pencetak gol juga tak berkutat pada pemain lini depan saja. Sementara itu, manajer timnas Malaysia U19, Mohd Johari Mohd Ayub, menilai timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat di bawah arahan ketua umum PSSI, Erik Thohir. Timnas Indonesia berhasil menyentuh putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026. Tak hanya di ajang tersebut, skuad Garuda juga berhasil melenggang ke enbalas besar piala Asia 2022. Perkembangan positif tidak hanya diperlihatkan tim senior saja. Tim kelompok umur mulai dari U23, U19, hingga U16 juga mengalami peningkatan pesat. Kami tahu timnas Indonesia sekarang tidak seperti dulu. Indonesia sekarang makin mantap. Jadi saya pikir Pak Erik adalah orang yang tepat memimpin sepak bola Indonesia, jelasnya.